Halo geeks, jumpa lagi dengan teknologi disini dan kali ini saya ingin bahas salah satu mic yang mungkin berfungsi buat teman-teman sekalian sebagai seorang streamer, youtuber, podcaster, ataupun yang memiliki hobi nyanyi mungkin bisa mempertimbangkan untuk memiliki dari mic ini. Mic ini adalah TUF Studio LGT240, tapi disini saya nggak berniat untuk membandingkannya dengan mic-mic yang TUF Studio lainnya ya seperti dari BM700 ataupun BM800, jadi disini saya murni ingin mencoba dari mic TUF Studio LGT240. Kemudian setelah ini kita akan unboxing dari TUF Studio LGT240 ini dan kemudian kita akan coba dengar hasilnya itu seperti apa dan kita review bareng-bareng tentang keistimewaan dari mic ini. Dan ini kemudian untuk di bagian depannya ini seperti ini, ada tulisannya Professional Studio Microphone, kemudian jenisnya adalah TUF Studio LGT240, New Series, kemudian di bagian sampingnya ada barcode, ada tulisannya Profesional Studio Microphone, dan kemudian di bagian bawahnya juga sama sih untuk cover depannya, dan sekarang kita langsung buka aja ya isi dalam boxnya. Kita buka, dan kita akan mendapatkan beberapa item. Yang pertama adalah ini dari buku manualnya, kita taruh dulu. Dan kemudian kita mendapatkan sebuah kabel converter ya, dari XLR2 3,5 mm yang berjenis TRS. Kita coba taruh, kemudian kita dapat dari tempat mic-nya ini sendiri, dan kita dapat dari mic-nya ini sendiri. Kita bahas dulu satu-satu ya, dari pertama itu, kita coba buka dari kabel XLRnya dulu, kita coba. Jadi untuk kabelnya sendiri udah sama ya, mungkin kayak BM700 dan BM800 yang lainnya itu, yang dimana memang dia menggunakan converter dari XLR2 3,5 mm yang berjenis TRS. Dan kemudian kita dapat yang agak berbeda ini, dari segi tempat dari mic-nya itu sendiri. Jadi saya rasa ini tempatnya sedikit berbeda ya, bentuknya itu kayak menyerupai kotaknya. Biasanya kan untuk tempat yang kayak mic BM700 dan BM800 itu bentuknya bunder, tapi yang ini ini lebih cenderung seperti heksagonal gitu. Jadi di bawahnya ini ada kayak semacam penguncinya, bisa dilepas dan dipasang lagi. Untuk bahannya sendiri ini terbuat dari plastik ya, dan sama aja yang untuk band-nya sendiri memang karet, namun yang ininya terbuat dari bukan besi tapi full plastik, dan untuk kualitas plastiknya sendiri sudah saya bilang lumayan sih dari segi kualitasnya. Jadi ini bentuk dari mic-nya TUF Studio LGT240, ini bentuknya seperti ini. Untuk secara beratnya ini lumayan berat ya, mungkin sekitar 300 graman untuk berat dari mic-nya ini sendiri. Jadi secara kualitas ini sudah bisa dibilang solid ya. Ini berat karena rata-rata semuanya ini terbuat dari metal bahannya. Seperti ini untuk kasanya sendiri juga terbuat dari metal. Listnya sendiri ini juga terbuat dari metal yang solid. Dan untuk tempat di bawahnya ini juga terbuat dari metal, di mana dia berjenis XLR untuk bagian bawahnya, sama seperti mic pada umumnya. Dan untuk bagian depannya sendiri ini ada tulisan TUF Studio LGT240, dimana ada pilihannya ini 0dB, minus 10dB, 20dB, LIN 40Hz, dan 300Hz. Mungkin saya ini nanti coba cari tahu untuk artinya ini dari tulisannya ini apa. Dan kemudian bentuk dari fisiknya ini seperti ini, bentuknya ini kotak ya. Berbeda dengan mic-mic seperti TUFware BM700 dan BM800 yang bentuknya itu seperti mic pada umumnya berbentuk bundar ya. Sedangkan kalau ini bentuknya ini berbentuk kotak dengan list yang tidak tajam di bagian atasnya, jadi ada list tambahan seperti ini, dan list bagian samping lurus langsung nyambung ke bawah untuk besinya yang solid. Jadi terkesan lebih mewah dan lebih mirip dari mic studio beneran ya. Dan kemudian untuk selanjutnya kita perlu melihat dari buku manualnya ya, untuk melihat spesifikasi yang dimiliki oleh mic ini. Saya rasa nanti kita langsung tes aja ya untuk hasilnya seperti apa. Jadi mungkin kita singkirkan dulu dan kita coba pasang ke arm boom mic yang sudah saya pasang di sini. Jadi kita akan nanti coba pasang ke sini ya untuk bongkar pasangnya. Jadi sebenarnya untuk yang pertama-tama ini kita akan memasang dari tempat mic-nya ini sendiri ke arm-nya. Jadi kita putar seperti biasanya. Nah ini kemudian kita lock dan kita paskan untuk bagian ini agar tidak goyang. Kemudian untuk memasang dari mic-nya ini sendiri simple banget ya. Jadi tinggal di agak dibuka aja untuk bagian bawah, kemudian kita adjust untuk penempatannya. Dan kemudian kita lakukan penguncian di bagian bawahnya ini. Jadi si simple itu sudah ready untuk digunakan ya. Jadi bentuknya seperti ini memang tampak eksklusif ya, seperti mikrofon-mikrofon yang digunakan untuk rekaman-rekaman. Jadi tampak sekilas memang tampak seperti mic yang sangat mahal ya. Jadi mungkin seperti harga mic yang 1 jutaan. Jadi secara fisik memang untuk TUF Studio LGT 240 ini memang lebih spesial. Kemudian kita tinggal pasang aja di kabel XLR-nya seperti biasa. Kita pasin aja, klik sampai bunyi klik gitu. Kemudian kita tinggal pasang ke laptop ya. Untuk kita melakukan perekaman memang nanti di laptop dengan menggunakan Audacity. Dan kemudian ini nanti untuk yang bagian akhirnya ini saya akan mencoba melakukan pengetesan di laptop ya. Tapi dengan bantuan dari USB Soundcard Ugreen. Karena memang untuk di laptop sendiri dengan menggunakan USB Soundcard Ugreen ini sendiri sudah terbukti untuk mengurangi kadar noise yang dihasilkan dari mic condenser ini. Karena pada dasarnya mic condenser ini tidak memiliki amplifier. Jadi kita membutuhkan power supply entah itu dari USB Soundcard seperti ini ataupun bisa menggunakan phantom power untuk meminimalisir noise ataupun menambah output suara yang dihasilkan. Sekarang kita coba untuk alihkan dari lavalier mic yang saya gunakan langsung ke mic ini untuk sekarang. Kita coba mendengarkan hasilnya. Ini adalah hasil dari yanu-nya ya. Perekaman di lavalier mic. Dan sekarang kita coba ganti ke TUF Studio ini. Dan 3, 2, 1. Nah ini adalah hasil dari mic TUF Studio LGT 240. Hasilnya ini seperti ini. Dan kemudian menurut teman-teman gimana sih sualitas suara yang dihasilkan? Apakah berbeda dengan kualitas dari mic BM700 ataupun 800? Apakah berbeda kualitasnya dengan mic TUF Studio ini? Saya pribadi saya memang belum pernah mengetes untuk TUFware BM800 dan BM700. Namun untuk saya rasa untuk kualitas dari mic TUF Studio ini sudah dibilang lumayan ya untuk dari segi kualitas suara yang dihasilkan. Mungkin kalau misalnya dari mic, kualitas dari mic BM700 atau 800 itu lebih cenderung ke arah treble yang lebih dominan. Tapi untuk yang TUF Studio LGT 240 ini lebih memiliki, apa ya, bisa menangkap range bass yang lumayan ya. Jadi untuk kualitas suara dari mic ini bisa menangkap suara bass yang lebih kelihatan daripada di mic TUFware yang BM700 dan 800 yang memang dominan di treble. Sedangkan untuk yang di TUF Studio ini memang ada keseimbangan antara treble, mid, dan height-nya. Tapi memang untuk penangkapan dari sisi low-nya itu lebih bagus atau sisi bass-nya. Jadi untuk sisi bass-nya itu dari suara kita memang lebih tertangkap jika menggunakan dari mic ini. Tapi untuk dari kualitas power yang dihasilkan ini saya rasa biasa aja ya. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan menggunakan dari mic mic seperti mic studio yang memang bagus. Ataupun mic mic yang sudah menggunakan, yang memiliki amplifier sendiri itu memang saya rasa tidak bisa dibandingkan dengan yang itu ya. Jadi kita memang bandingkannya dengan kualitas mic yang setara seperti yaitu BM700 dan 800. Dan saya rasa untuk kualitas suara yang dihasilkan ini bisa cenderung memang lebih baik dari kualitas mic yang berada di kelasnya gitu. Jadi untuk dari segi kualitas suaranya sudah lumayan oke untuk hasilnya. Dan tapi ya itu kembali lagi ke power yang dihasilkan itu memang tidak seberapa keras. Karena disini saya cuma menggunakan dari USB sound card. Tidak menggunakan sound card yang mumpuni yang telah memiliki phantom power sebesar 48V. Jadi disini saya murni menggunakan hanya sound card USB saja. Jadi untuk jenis tipikal dari mic tough studio LGT 240 ini, untuk tipe dari micnya ini sendiri kelihatannya berjenis dari super kardioid ya. Dimana untuk pola pattern yang ditangkap dari mic ini berada di sekitar jangkauannya ini, di sekitar di angka di sekitar sini dari micnya. Jadi ketika saya jauhkan ini seperti ini, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, jadi seperti itu. Dan kemudian untuk daya tangkapnya ini sendiri juga sedikit berada di bagian belakang. Dan untuk di bagian samping ini dan bagian atas ini tidak menangkap suara dengan sempurna. Jadi ruang lingkupnya itu untuk menangkap suaranya itu berada di sekitar sini dan berapa sedikit di sekitar belakang. Jadi saya coba tes untuk hasilnya seperti apa ketika diputer. Bisa coba gini, cek 1, 2, 3, 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 cek 1, 2, dengan harga segitu itu bisa dibilang lumayan ya untuk menghasilkan kualitas suara yang jelas seperti ini jadi nanti untuk tujuan seperti streaming ataupun podcasting ataupun bisa juga digunakan sebagai dubbing atau sebagai cover cover lagu di YouTube itu saya rasa mic ini sudah dibilang mumpuni untuk bisa menghasilkan suara yang bagus meskipun tidak sebagus dari memang kualitas dari mix studio yang aslinya tapi ini bisa diperlayak untuk dipertimbangkan sebagai untuk kelas youtuber-youtuber pemula ataupun kelas podcaster pemula ataupun yang ingin hanya sekedar sebagai iseng menyanyi ataupun cover-cover lagu ini sudah oke digunakan untuk hal-hal yang seperti itu jadi untuk kualitas suaranya sendiri ketika digunakan untuk bernyanyi lagi seperti apa nanti saya coba ates dengan menggunakan lagu dari Ed Sheeran ya saya disini saya coba cover aja dari lagu Ed Sheeran yang berjudul apet ya dari fine sih kalau nggak salah itu saya dengarkan berapa hari yang lalu dan kemudian saya coba cover dari lagunya itu jadi kita bisa mendengarkan kualitas mixnya seperti apa ketika digunakan untuk cover lagu ataupun untuk menyanyi oke geeks sekian dulu dari Technoday kita ketemu pada episode berikutnya peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati